Halo bray kembali lagi di Gaptek.id Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Setup Show Off Jadi di minggu kemarin itu Setup Show Off Sempet absen dan sebagai gantinya Di minggu ini gue akan tayangkan Dua video Setup Show Off Sekaligus tapi ya gak di hari yang sama juga Jadi hari ini akan ada Setup Show Off Dan besok lusa Akan ada episode Setup Show Off berikutnya Jadi kalau gitu gue gak usah Langsung berbasa basi lagi Gak usah langsung berbasa basi Aduh apaan sih ini Liva ZE PC kecil dengan kemampuan multifungsi Yang akan cocok untuk media hiburan Serta perkantoran yang gak mau Mejanya sempit Mendukung 4K streaming, SSD, Wi-Fi Dan Intel Apollo Lake SoC Memungkinkan kebutuhan kalian Akan berjalan dengan sangat baik Cek sekarang pada link yang ada Di deskripsi Oke setup pertama ini dari Lukman Nur Hakim Lukman ini sebenernya udah pernah masuk juga di Setup Show Off season 1 kemarin Dan kali ini di season 2 Dengan sedikit perubahan setupnya kembali tayang di Setup Show Off Semua setup yang tayang kali ini emang gak ada faedahnya Dan udah jelas kan Setup punya Lukman ini bener-bener gak ada faedahnya Meja gak ada kabel berantakan Ya pokoknya seisi ruangan dia ini bisa jadi spot setupnya Lukman disini mungkin pengguna mouse kidal karena mousenya diletakkan di sebelah kiri Sebagai seorang jomblo plus wibu Jangan lupa gambar-gambar jajepangan juga disediain buat pajangan Printer yang ada disini juga gue rasa kayaknya cuma buat ngeprint gambar-gambar jajepangan gitu aja Laptop yang sampai sekarang keliatan gak keurus ini juga nampaknya sehat-sehat aja Kadang emang suka gitu Kalau kita takut rusak eh malah rusak beneran Perkembangannya adalah karena kali ini udah ada controller Xbox disini Dan semoga kedepannya itu laptop bisa diganti Setup kedua dari Noval Shadik Sama ini juga setup yang kagak ada faedahnya Kabel berantakan dimana-mana Di setup ini selain ada notebook Juga terdapat PC dengan spek AMD A4 5000 Dengan GPU GeForce 8600GT PC-nya udah keliatan berumur Dan di bagian ini juga udah keliatan debu tebel banget Tapi Noval kayaknya gak peduli juga Mungkin biar cepet bisa diganti yang baru daripada milih buat bersihin kali ya Tapi ya yang disalutin adalah karena dengan apa adanya begini Dia tetep pede buat kirimin foto setupnya Kabel bagian belakang kusutnya bukan main Malah gue disini ngerasa kayak cuma ngeliat tumpukan kabel di mejanya Dan jelas banget ini berantakannya emang gak dibuat-buat Setup ketiga yang dikirimkan dari Charlie Firman ini agak sedikit berbeda Meskipun sama-sama gak berfaedah dan berantakannya gak karuan Setup punya dia ini sebenernya gak menggunakan barang-barang yang terbilang tua Ataupun barang murah Liat aja tuh notebook gamingnya aja ada dua Yang satu MSI yang satu lagi ROG Total disini ada 4 notebook tergeletak begitu aja Dan Charlie ini juga kayaknya termasuk para lelaki yang hobi sama di Jepangan Keliatan dari wallpapernya dan guard skin notebooknya Gue curiga nih ada MOSFET yang udah kusam berkerak-kerak gini kira-kira bekas diapain ya Ini gue agak kurang ngerti juga dia punya sebanyak ini mau diapain gitu notebooknya Bahkan gak cuma notebook aja ada PS juga tergeletak di setupnya ini Yang pasti setup dia ini gak jelas posisinya dimana meskipun ada meja Karena kayaknya sebenernya posisi ini gak selalu ada disitu dan sering dipindahin Setup keempat dari Johannes Chandra Nah kalau yang ini berantakannya keliatan banget kalau Johannes tipe yang hard worker Karena keliatan disini selain ada macbook yang emang menunjukkan produktivitas Tumpukan dokumen pekerjaan bahkan sampai MOSFET yang digunain itu adalah kertas yang berisikan catatan-catatan kecil yang mungkin digunain buat kerja juga Keyboard yang digunakan ini adalah Razer Black Widow 2013 Headphone Tuckstar HD 2000 dan mouse sejuta umat Yaitu Logitech B100 Mejanya ini sebenernya lega cuma karena banyak banget barang-barang disini juga kabel sana-sini jadi bikin keliatan sempit Ya cuma emang ada beberapa orang yang justru malah nyamannya begini buat kerja Biasanya dengan alasan malah ngerasa lebih praktis kalau naruh barangnya salah-salan Dan gue juga termasuk yang kayak begitu meskipun sekarang ini lagi mencoba buat rapi Setup terakhir ini dari Joshua Nah lihat tuh kira-kira ada barang apa aja yang ada di meja atau raknya ini Semua ditumpukin disini Percaya gak percaya setup dia ini menggunakan notebook Tapi notebooknya gak keliatan saking berantakannya Colokan ngegantung gak jelas sungguh tidak berfaedah ya Notebook dia ini dicolok ke TV dengan alasan katanya biar berasa kayak pake PC gitu Periperalnya menggunakan keyboard rexus dan mouse-nya menggunakan Logitech M170 Disini juga terdapat controller atau joystick Kalau ngeliat spek notebooknya yang menggunakan Core i3 5005 dan 940 MX Kayaknya controller ini bakalan digunain untuk main PES atau Viva Tapi kalau diliat lagi desktopnya gak ada shortcut untuk 2 game itu Yang ada malah PB Dan menurut gue kayaknya ngegunain monitor dengan TV di jarak sedekat ini sebenernya kurang bagus buat mata Kalau bisa agak dijauhin coba agak dijauhin deh ya Itu aja sih pesen dari gue Dan gue mohon maaf kalau misalkan komentar gue agak ngebanyol di tema kali ini Itu semua coba bercandaan aja kok Semua setup yang tayang ini meskipun terkesan berantakan Tapi ada esensi kerennya tersendiri Itu sebabnya gue masukin ke episode kali ini Ya itulah dia setup yang udah tayang untuk episode kali ini Buat kalian yang belum ditayangin setupnya Jangan kecewa kalian coba aja rapiin-rapiin lagi setupnya Atau ditata-tata lagi Atau mungkin setup kalian akan tayang di episode berikutnya Kalau kalian misalkan ada update gitu Kalian misalkan udah kirim nih setup kalian Dan ternyata ada update nih Ada updatean Kalian kirim lagi aja itu gak apa-apa Dan buat yang belum ngirimin sama sekali Cara ikutannya itu ada di kolom deskripsi Ingat ya harus sesuai dengan cara-cara yang ada di kolom deskripsi itu Dicek, diperhatiin Gimana cara ngirimnya ya Terutama itu kalian-kalian yang ngirim ke email yang salah Malah ngirim ke email bisnis Coba ngirim setup show off Kan gak bener gitu ya Oke jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue Itu ada di description Gue Suki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih Sub indo by broth3rmax